Oh iya, Boy gimana bang? Udah minum susu. Astaghfirullahaladzim. Abang lupa, Nock. Lupa apa? Lupa, Nock. Si Boy abang titip di Uyuy. Abang lupa jemput lagi. Ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Katanya mau ngijer. Kenapa, Cak? Gua lagi sedih, Pur. Yaelah, lu sok-sokan sedih. Gimana bisa sedih, lu? Gua serius, Pur. Si Denok positif, Pur. Alhamdulillah! Tokcer lu! Itu namanya bukan sedih kalo Denok hamil. Bukan, Pur. Dia positif virus, Pur. Dia harus diosolasi di rumah sakit. Astaghfirullahaladzim. Terus gimana, Cak? Gua gatau deh, Pur. Gua lagi kalut bener nih. Yaudah, yaudah. Gua ke rumah lu. Iya, iya. Coy, Bang Oza kenapa? Mau nanya apa? Coy, Bang Oza kenapa? Coy. Hah? Bang Oza kenapa? Apa? Ah, nyesel aku tanya kamu. Rasain motornya mati. Emang ojak sosial apa ya, Mak? Aduh, gimana ya? Agak susah ngomongnya. Tapi kalo ngerasain, ya aduh. Bisa banget. Seperti itu. Emang yang kayak gitu kan udah kesan ke wajah kali ya? Hmm. Bisa jadi, bisa jadi. Kenapa, Neng? Oh, ini gak, Mak? Ini, Mak? Kopinya udah jadi, Mak? Oh? Yaudah, siapin. Kasih tuh sama Mbak Harun. Oke. Tuh, kopinya udah tuh. Ini. Makasih banyak, Pak Harun ya. Sama-sama ya, Mak? Hmm. Doain saya, biar saya gak kena sialnya ojak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mak doain. Mudah-mudahan kagak pernah sial karena ojak ya. Tapi kayaknya, Mak duluan deh yang kena sialnya ojak. Seperti itu. Itu? Karyawannya pada jorok. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Iya, iya kan jadinya. Seperti itu. Mami. Mami kenapa sih gelisah gitu? Ini, Mami ngecat Mbak Denok. Tapi gak dibales-bales, Pi. Yaudah sabar aja. Gak bisa sabar, Pi. Melatih butuh guru les privatnya cepet, Pi. Betul? Ya juga sih. Terus gimana? Kalo temen Mami aja gimana, Pi? Maksud Mami mantan? Ya gak penting, Pi. Temen apa mantan gitu loh. Yang penting kita dapat guru les privat buat melatih cepet tuh. Ya betul juga sih. Masa cuma gara-gara masa lalu Mami sekolah melatih dikorbanin, Pi. Gak baik tuh. Halo? Iya. Juga ada Papi yang salah. Mami kabarin mantan Mami ini buat jadi guru lesnya melatih. Beneran, Pi? Iya. Serius? Guruan nih, Papi berubah pikiran nih. Yanti nih. Halo, Yanti. Halo, Bimo. Kamu lagi dimana sekarang, Bim? Nah, kebetulan aku ini lagi di rawa bebek. Kenapa? Kamu bisa ngajar privat buat anak saya nggak? Boleh, boleh. Kapan? Sekarang. Sekarang? Oke, oke. Tolong Sherlock ke lokasi ini ya. Iya. Makasih ya, Bim. Pih, Bimo katanya mau ke sini, Pi. Iya, udah tau orang dari tadi Mami juga udah senyum-senyum mulu. Enggak. Mami biasa aja. Terus aja chattingan nih terus. Papi nggak ada di sini. Terus. Mami nggak chattingan, Pi. Itu terus ngapain? Mami ngirim Sherlock. Kalau nggak dikirim, gimana bisa Bimo nyampe kesini? Tuh. Terus nggak pagi ya. Sabar, Zak. Ya, ini mungkin yang namanya musibah. Yang pastikan musibah itu kan kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini cuma menjalani. Kita nggak pernah ngerti musibah itu menimpa siapa aja. Yang bisa aja sekarang lu mungkin besoknya siapa, siapa, siapa kan kita nggak tahu. Iya, Pur. Lu sabar. Jangan depresi. Jangan berpikiran negatif. Slow respon lah. Kita itu lagi menghadapi yang kayak beginilah kondisi di dunia juga kayak beginilah, Zak. Lalu kalau banyak pikiran, nanti malah tekanan batin, lu stress kasihan si Boy. Iya, Pur. Ya, makanya kita sebagai orang tuanya itu ya kita harus menunjukkan mental yang kuat. Karena ibarat pepatah Jawa itu kalau mengatakan itu sing sopowo ngegelem bakale tinemu. Itu pepatahnya itu. Yang artinya ya kalau gue nggak tahu tapi yang jelas itu kata-kata bijak itu. Pokoknya lu harus santai, sabar, mawas diri, tepos liro, slow respon. Ngomong-ngomong anak lu kemana? Di kamar, lagi ngerjain tugas. Biarin aja dah. Lagian Alia cuma udah gede, udah kandang lucu yoi. Lucu anaknya ocak ya, Be? Iya. Ngomong-ngomong si Danang belum balik dari rumah si Danang. Kayaknya belum. Danang sehat. Agak tahu gak, Be? Ntar babet tanya aja langsung ke ocak, masaknya cuci Boy. Seru ya, Be? Ada anak kecil di rumah. Iya, Be. Lu punya anak lagi dong, Be? Punya anak sama siapa? Kucing! Pinting! Apa, Be? Nanti ke atas. Shhh shh 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 shh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pih, sini, Pih. Nih. Ini yang namanya Bimo, Pih. Kenalin, saya Bimo. Kau yang salah, Mang. Gue Eko, suaminya Yanti. Aku juga dong. Udah tau. Yanti, kamu apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sekarang kamu hebat ya. Bisa punya usaha sendiri. Biasa aja. Oh iya, Mas John. Bisa nganterin Bimo ke rumah nggak, Mas John? Oh, bisa, yuk. Eh, nggak usah, nggak usah. Biar gue aja nganterin. Eh, kok kayaknya panas ya. Lihat matan, Mbak Yanti lebih cakep ya. Lebih cakep juga dari Mas John, kan? Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh. Yang satu ya? Lu pasang di mana tadi? Atau lagi? Ini. Di bawahnya, ini tuh udah dipasang. Tuhan. 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 Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Makasih ya, Pur. Ya. Yang penting, lu harus tetap semangat. Tapi ini juga harus berhasil, gue, Pur. Loh, lu nggak bisa maksain sebuah usaha berhasil atau gagal juga bisa atau sak? Kalau usaha ini nggak berhasil, Denok sama ibu mertua gue nggak bisa keluar dari rumah sakit. Emang kenapa? Duit mertua gue udah habis. Karena gue pinjem 5 juta. Ini buat usaha cupang. Wah, parah lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi datang. Alhamdulillah. Maap, Pur. Kopinya cuma buat saya sama Ojak. Gue nggak lo kasih, udah bantuin lu? Oh, iya saya nggak tahu kalau ada Pur di sini. Mau di dapur? Bantuin orang harus ikhlas. Ikhlas? Birgitis. Aku nggak nyangka Eko sampai sebegitunya. Terus-terus gimana, Mbak Yanti? Iya, padahal niatnya Bimo kesini itu cuma mau bantuin Melati tuh. Ya tapi wajar sih Mbak Yanti kalau laki-laki ngelihat mantan istrinya datang. Ya wajar kesel, apalagi laki-laki itu udah jadi suaminya. Sekarang mau duluin cemburunya apa anaknya pinter tuh? Ini pilihan yang susah ini, Mbak Yanti. Ya susah lah, Mas John kan belum nikah. Jadi belum ngerasain tuh. Mbak Yanti ini lagi ngomongin antara Mbak Yanti, mantan Mbak Yanti, Eko. Malah ngomongin jodoh aku, belum nikah, belum nikah. Kira selesai juga, ternyata semua rumorsnya ada di internet ya. Iya, tau gini mending kita kerjain dari tadi ya. Iya, untungnya tadi kita main tok tak, jadi ketemu tipsnya dari video tok tak. Iya, ternyata main tok tak ada untuknya juga ya. Assalamualaikum. 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 Hmm, Mbak Yanti kenapa kesini? Ini kan bawain guru peripat buat kamu. Yah, telat. PRnya udah selesai. Yah, beneran udah selesai. Iya. Yes. Mbak Yanti kenapa? Hmm, gapapa. Ayo kita balik barengnya. Ayo ke warung lagi. Iya, Arun. Hmm, Pak Arun mau kemana? Saya mau ke depan. Mau pulang naik angkos. Oh, 10 ribu ya? Yah, Pur. Saya kira gratis. Lah, gratis. Ini bensin beli pake duit itu. Ya udah iya. Bos, balik Bos. Bos cupang. Pake pulang tidak? Ini kan Bos cupang. Oh iya, iya, iya. Bos pusing. Gagal. 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 Assalamualaikum. 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 Kok cepet banget, Bi? Iya, iya. Makanya tanya langsung aja merangnya. Kenapa, Bil? Melatih udah. Udah selesaiin ngerjain PRnya, Mi. Oh, anak kita mah pinter. Oh, gitu. Iya, jadi nggak butuh guru peripat. Melatih pinter. Persis kayak kamu ya. Oh, kamu bisa aja. Aku jadi nggak enak. Ya udah. Sekarang kan udah waktunya aja makan siang. Jadi kamu makan di sini aja ya. Gratis kok. Enteng. Oke deh, boleh. Makasih kalau gitu. Ah, iya. Sama-sama. Bentar ya. Nih. Kenapa ditawarin makan? Ini nggak enak sama Bimu. Bimu. Sama orang aja nggak enak. Mumpah Bimu. Enak-enak aja. Nog. Gimana kabar, Nog? Baik, Bang. Cuma disuntik sekali. Sakit nggak, Nog? Enggak lah, Bang. Denok kan udah gede. Bukan anak kecil lagi. Jadi nggak kesakitan. Oh, iya, Nog. Denok kapan pulang, Nog? Ya. Sampai virusnya hilang. Bagian kondisi Denok stabil kok, Bang. Abang nggak usah khawatir. Iya. Tapi abang khawatir sama Denok. Oh, iya. Boy gimana, Bang? Udah minum susu. Astoklah, Azim. Abang lupa, Nog. Lupa apa? Lupa, Nog. Si Boy abang titip di Uyu. Abang lupa jemput lagi. Eh. Abang kayaknya harus lebih khawatir sama Boy daripada sama Denok. Iya, iya, Nog. Maaf. Abang jemput dulu, ya. Abang till bulan taобa. Terima kasih.